Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kini tengah berada pada fase terakhir. Dari fase-fase Ramadan. Sepuluh terakhir. Itkum minenar. Fase pembebasan dari siksa abinra. Dan kita sudah masukin malam ke-25 dari bulan Ramadan ini. Kita upayakan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik. Sebab kita belum ada jaminan, bahkan tidak ada jaminan akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Yakinkan itu bahwa Ramadan ini kita harus upayakan sebagai Ramadan yang terbaik bagi kita. Target ibadah puasa adalah menjadi orang bertakwa. Untuk kuat berpuasa, mampu berpuasa adalah harus ada keimanan dalam hati. Betapa banyak umat Islam Indonesia. Tidak kuat berpuasa. Seorang kulit panggul di pasar misalkan. Atau kerja galian. Teriknya matahari. Laparnya perut. Parasnya cuaca. Hausnya tengkorokan. Dia mampu berpuasa. Karena ada keiman dalam hatinya. Sebaliknya, makanan bergizi. Fisik oke. Body top. Kerja di AC. Istirahat cukup. Tapi tidak berpuasa. Karena tidak ada rasa keimanan. Ini istimewanya puasa. Berbeda dengan soda kok. Infak dan sebagainya. Orang fasek pun bisa infak. Luar biasa mereka. Bisa santunin. Donatur kah. Sumbangan kah. Sedekah kah. Kuat. Sama-sama. Bisa. Orang fasek pun. Tapi untuk puasa berbeda. Ya ayuhaladzina amanu. Ada panggilan keimanan. Karena itu beruntung bagi kita semua. Yang terpanggil. Untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Predikat puasa terakhirnya adalah menyandang gelar mutakin. Itu target. Agar menjadi orang bertakwa. Sebab. Takwa merupakan derajat tinggi di sisi Allah. Allah memuliakan seseorang karena takwanya. Bukan sukunya. Bukan kekayaannya. Bukan keilmuannya. Bukan lainnya. Tetapi karena takwanya kepada Allah SWT. In akramakum indullahi atkwakum. Maka siapapun bisa merahini. Yang penting ada niat dan upaya yang luar biasa. Untuk menjadi orang bertakwa perlu proses. Puasa 13 atau 14 jam. Kita tahan makan. Tahan minum. Tahan pandangan yang gak. Yang gak halal. Kita pandang. Sudah terbukt fajah. Sampai terbaru matahari. Kita puasa. Untuk menjadi orang bertakwa. Takwa adalah predikat tinggi di sisi Allah. Orang bertakwa dapat berbagai macam jaminan. Yang pertama. Allah akan ngasih solusi kepada orang bertakwa. Jalan yang terbaik. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Kemudian. Allah akan memberikan rizki yang tak dituduk-duduk. Dari arah mana? Di saat kondisi sekarang ini. Ekonomi lesu. Susah cari pekerjaan. Lepang pekerjaan sempit. Ekonomi. Maaf. Agak sedikit marit. Jalan rizki sumpah. Misalkan. Permasalahan banyak. Apalagi menjelang lebaran. Orang yang bertakwa. Diberikan jalan keluar. Solusi oleh Allah. Jalan rizki. Yang tak didua duga. Itu yakinkan. Yang ketiga. Orang yang bertakwa akan dipermudah segala urusannya. Ini jamin Allah di dunia. Jamin di akhiratnya. Surga akan didekatkan kepada Allah bertakwa. Beda dengan ablor. Orang baik. Orang soleh. Akan mendekati surga. Ngosankah. Atau berjalan kah. Atau berlari kah. Mendekati surga. Tapi orang bertakwa. Surga akan didekatkan kepada orang bertakwa. Yang kedua. Makanya. Pantas. Perlu proses. Gak gampang. Dan. Ingat teman-teman. Andaikan sudah kita raih baju takwa ini. Tolong jangan dilepas. Kita pakai air kerat. Jangan dilepas kembali. Kenapa? Betapa ruginya. Setelah kita berpuasa. Iman. Wakti sahabat. Sampai dapat predikat. Mutakin. Dengan jaminan. Kayau min waladadat hu umuh. Bersih. Fitri. Seperti bayu yang baru lahir. Makanya pantas. Idul fitri. Kembali pada fitrah. Bukan lebaran. Bukan. Lebaran pasti lebar. Lembara aja semuanya bisa melayangkan itu. Tapi idul fitri. Khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Harapan kita kepada Allah. Mudah-mudahan. Kita diberikan kuatan. Kesehatan. Sehingga bisa melaksanakan nama-nama baik. Dan mudah-mudahan. Kita diberi hidayah. Untuk tetap senang. Gemar. Hobi. Mengerjakan. Hal-hal. Amal-amal yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala. Terima kasih.